Jadi aku tuh kan fan sama Celera Gomez Jadi kalo Celera Gomez pake tas apa Dan aku ada rezeki untuk beli yang sama Ya aku beli gitu Kebetulan aku juga kenal Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sebenernya udah jadi Aku udah tinggal di rumah baru aku Cuma ada beberapa furniture yang Ketahan gara-gara pandemi kan Tukangnya gak mau kerja Belum mau kerja tukangnya Karena aku semua barangnya kan custom Bener-bener bikin sendiri Nah terus ada beberapa barang yang tukangnya Belum mau kerjain karena lagi pandemi kayak gini Jadinya masih ada yang kosong Kamar aku masih pake furniture yang belum fix Masih ada lampu yang belum kepasang Jadi sebenernya masih Belum jadi sepenuhnya Cuma udah bisa ditinggalin Jadi aku udah tinggal di rumah baru Konsepnya apa? Kenapa? Konsepnya apa? Konsepnya apa? Konsepnya American Modern sih Gitu Kenapa milik konsep itu? Karena emang suka dari dulu Pas baru-baru mau bangun rumah Emang sukanya Jadi luarnya itu American Classic Dalamnya American Modern Ngikutin zaman gitu Aku emang lebih suka yang Rumah-rumah yang timeless gitu Yang modelnya kayak gedung putih gitu Jadi ya makanya miliknya itu Ada ruangan yang khusus yang di request dari awal? Pertama mau ngakuin closet itu Yang untuk naro-naro atas sama sepatu Terus kedua ruang biliar sih Jadi memang itu ruang biliar Sepertinya aku gak bisa main Cuma itu buat papa sama adekku Karena papa aku tuh hobi banget main biliar Jadi aku bikinin ruang biliar Ini kan banyak posisi ini Katanya ada tas, ada sepatu Katanya itu malam-malam ya Dan itu tuh ada yang Apa sama kayak emang harus Jadi aku tuh kan ngefans sama Selena Gomez Jadi kalo Selena Gomez pake tas apa Dan aku ada rezeki untuk beli yang sama Ya aku beli gitu Kebetulan aku juga kenal sama Yang kerja di brand itu Jadi kalo misalnya ada Yang idola aku pake Ya aku beli juga gitu Emang aku orangnya gitu Kalo ngefans fanatik Makanya mungkin fan-fans aku juga kayak gitu kali ya Sama aku ya Jadi kayak berbalik Sekitar berapa sih keliling warganya? Aduh deh Udah lupa juga udah lama Di rumah menyiapkan koleksi Eh tempat untuk koleksi Selain orang Iya dong Emang itu kan di rumah Di kamar gue ada walk-in closetnya Emang buat koleksi-koleksi tas Sepatu, aksesoris Jadi biar rapih juga Karena aku juga orangnya OCD kan Semua harus rapih gitu Harus clear gitu Makanya disediain ruangan Yang lumayan agak gede Untuk naro-naro semuanya gitu Ada berapa tas sama sepatunya Sekarang ini? Waduh Ratusan ada? Kalau sepatu kayaknya ratusan sih Kalau tas enggak lah Nggak sampe ratusan Paling puluhan Alhamdulillah seneng Kalau misalnya jadi trendsetter kan berarti dicontoh ya Alhamdulillah kalau misalnya jadi contoh Semoga bisa terus mencontohkan yang baik Aku sih simpel banget Lihat aja Aku sekarang cuma ke meja putih Jeans Karena emang aku Kalau bergaya Nggak pernah yang heboh-heboh ya Jadi Tas aja Pas disusun baru kelihatan banyak Yang dipakai cuma dua Tiga Tiga biji gitu Jadi emang tipe yang Begitu-begitu aja Kalau pakai baju Tapi kamu suka mengikuti update Trend anak muda Nggak terlalu Soalnya kadang trend anak muda Nggak cocok sama aku Jadi kayak aku nggak ikut Udah siapa aja yang mengunding Rekan-rekan artis Nggak ada Lagi pandemi Mana ada yang bisa PDKT Mau gimana yang ngapelinnya Mau nikah muda nggak sih prilis Nggak dong Rumah baru jadi Masa udah diambil suami Justru nikmatin dulu nih Pencapaian yang udah tercapai sendiri Baru nanti mikirin nikah Nggak ya nggak sih Baru Aku deket sama Indi Nggak lah Aku deket sama tiga Tiga cowok itu Nd Ajil Debo Karena emang kita sahabatan berempat Kita udah bikin geng berempat Milihnya yang mana Milihnya yang mana Nggak ada lagi lah Tiga-tiga temen semua Maksim sudah ini ya Jadi ya Rumah baru Tanpa Maksim ya sekarang ya Kenapa? Ya ada rumah baru Tanpa Maksim sekarang Iya tanpa pasangan Nggak apa Masih berhubungan baik Kenapa? Masih berhubungan baik kan sih Terus sama Maksim? Masih sih Aku nggak pernah yang Nggak pernah yang tiba-tiba musuhan Sama orang yang pernah deket sama aku juga Semuanya selalu jadi teman Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya Jangan lupa ya